Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan Salam sehat Jadi disini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang Buku psikologi pendidikan yang utamanya khusus guru Atau mahasiswa yang sedang menempuh ilmu pendidikan Jadi teman-teman mahasiswa yang Atau adik-adik saya yang sedang menempuh Harus mempunyai buku ini Karena ini ilmu terapan yang Seharusnya diketahui oleh guru-guru Agar ketika kita mengajar Bisa kita memahami kecerdasan setiap individu Jadi kecerdasan seseorang itu beda-beda Ada yang kecerdasannya mungkin di dalam kelas sangat tinggi Dari segi kognitif Jadi manusia itu dibekali ada lima kecerdasan Yaitu kognitif, afektif, spiritual Emosional, psikomotorik Nah ketika kita tidak paham kecerdasan itu Di dalam kelas akan Samaratakan anak-anak bahwa Semua anak-anak mampu Padahal tidak bisa Karena dari segi psikologinya Anak-anak itu berbeda kecerdasannya Pernah Albert Einstein mengatakan Jika kau menyuruh seekor Kelinci Untuk menyelam Otomatis dia akan bodoh seumur hidupnya Dan jika kau menyuruh Ikan untuk menyelam Otomatis dia akan pintar seumur hidupnya Itu analogi yang diberikan untuk Manusia Jadi manusia itu mempunyai Kelebihan dan kekurangan Ketika di dalam kelas Anak-anak tidak mampu matematika Tidak mampu fisika Nah kita pukul rata Wajib semua tahu Nah sementara Dalam psikologi itu Ada namanya Speed delay Artinya Ada dalam kelas Anak-anak yang lambat Penangkapannya Nah Kalau guru tidak paham hal itu Dia akan pukul rata Bahwa Wajib bisa Dan dijaslah Ketika anak itu Tidak mampu Menguasai satu mata pelajaran Atau matematika Atau fisika Tidak mampu Dia jaslah Anak itu bodoh Nah itu guru yang Gimana Saya tidak salut Seperti Guru seperti itu Walaupun dia lulusan Dokter luar negeri S2 luar negeri Magister luar negeri Tidak bisa Tidak salah Saya seperti itu Guru yang Menyenangkan itu Adalah guru yang Mampu Dalam kelasnya Membuat suasana senang Dan bisa Mengembangkan Bakat dan minat Peserta didit Itulah guru yang Sebenarnya Karena Berbeda jalannya Orang sukses Bisa jadi Orang yang paling bodoh Di dalam kelas Bisa jadi sukses Ke depan Itulah Kita sebagai pendidik Harus memahami Hal-hal seperti itu Jangan sampai Menjas anak-anak itu Bodoh Secara tidak langsung Mental anak-anak itu Don Padahal Ada di sisi lain Yang punya kelebihan Gitu Dalam buku ini Bisa kita Pahami hal seperti itu Dalam psikologi pendidikan Yang ini Prok Dr. Samsul Yang tulis ini Dia adalah Sekaligus dosen saya Di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Dia adalah dosen psikologi Mana seorang guru ini Bisa memberikan Adab Ke anak-anak Supaya anak-anak ini bisa Istilahnya Gurunya lah Untuk ditiru Ditiru oleh anak-anak Karena ketika Hanya berbicara ilmu pengetahuan Lebih Lebih tinggi ilmunya Youtube Google Semua lengkap di sana Tapi kita tidak berbicara itu Kita berbicara adab Di dalam pendidikan Kalau Sedikit bercerita tentang Pada masa saya SMA SMP SD Ada beberapa guru Yang tidak paham Terkait dengan psikologi pendidikan Sehingga Kita sebagai murid Mungkin saja di dalam kelas Kita tidak mampu matematika Tapi di sisi lain Kita bisa Di pelajaran lain Seperti bahasa Indonesia Kita mampu Tetapi Ada satu mata pelajaran Mungkin saja kita tidak ketahui Tidak bisa Atau tidak mampu Dari segi kecerdasan kognitif Atau IQ Itu berhubungan dengan Matematika Nah Itu ada mungkin Anak-anak yang tidak mampu Dalam hal itu Tapi di sisi lain Bahasa Indonesia Dia pintar Komunikasinya Verbalnya Dia mampu Relasinya dengan orang Itu Kecerdasan Afektif Berkaitan lagi dengan Kecerdasan Psikomotorik Apa Anak-anak dalam kelas Ketika kognitifnya IQ-nya tinggi Belum Belum Pasti dia Mampu di Psikomotorik Apa psikomotorik Pelajaran olahraga Seni budaya Yang berhubungan dengan Gitar Itu psikomotorik Kecerdasan Psikomotorik Dan semua orang Tidak akan bisa Mempunyai Lima kecerdasan Ini Ada pun orang Hanya sedikit Mungkin di dunia ini Yang mempunyai Yang mampu Menyeimbangkan Kecerdasan Ini Nah Jawa Sihab Itu Kecerdasan Kognitifnya Tinggi Tapi psikomotorik Karena dia Ketika sudah Diajar Bawa mobil Berapa kali Tidak mampu Karena Psikomotorik Yang tidak ada Seperti itu Jadi manusia itu Kita sebagai guru Harus paham Bahwa Manusia itu Atau individu itu Mempunyai Kelebihan Dan kekurangan Maka Dia katakanlah Bahwa Individu itu Unik Individu Individu itu Unik Apalagi Kita seorang pendidik Jangan Sekali-kali Dalam kelas Menjas Anak-anak bodoh Anak-anak inilah Anak ini Tidak bisa Karena Jalan sukses Seseorang Kita tidak akan tahu Bisa jadi Di dalam kelas Anak itu Yang memang Bandel apa Bisa jadi Dia Tukang bolos Tetapi bisa jadi Kedepannya dia Sukses Menjadi anggota DPR Bisa memengaruhi Temannya Seperti itu Karena Kecerdasan itu Yang mendukung Kesuksesan Ada lima Kecerdasan ini Yang paling mendukung Itu Afektif Bukan IQ Yang mendukung Kesuksesan Seseorang itu Afektif Apa itu Afektif Relasinya Dengan orang Cara Komunikasinya Cara Menghargai Seseorang Ketika Bersosial Dia mampu Mampu Menyesuaikan Dirinya Nah itulah Kecerdasan Afektif Yang Bisa jadi Yang Tinggi IQ Tidak Tidak Mampu Miliki Kecerdasan Afektif Maka Kita Sebagai guru Bimbingan Counseling Harus Melakukan Assessment Terlebih dahulu Di awal Semester Apa itu Assessment Assessment Test 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 Kepribadian Itu semua Yang harus Nah Test Minat Dan Bakat Gaya Belajar Gaya Belajar itu Ada Kinesetik Auditori Visual Itu harus Diketahui Seorang guru Sebenarnya Tapi Mungkin Saja Itu agak Apa namanya Ribet Sehingga Guru Tidak Mampu Melakukan Assessment Terlebih dahulu Sehingga Anak-anak Langsung Dipukul rata Bahwa Anak-anak Ini sama Padahal Di dalam Kelas itu Anak-anak Berbeda Dari segi Kepribadian Beda Segi gaya Belajar Beda Ada yang Belajar Dia harus Bergerak Ada yang Belajar Dia harus Tenang Ada yang Belajar Dia harus Melihat Powerpoint Nah Itu beda-beda Sehingga Kita seorang guru Harus Memahami Hal seperti itu Maka Dalam buku ini Diberikan Untuk pendidik Ilmu terapan Untuk pendidik Sehingga Kalau kita Mampu Menguasai Buku ini Mungkin Saja Kita Dalam Kelas Tidak Kaku Dalam Mengajar Kita Pahami Psikologinya Orang Pahami Kepribadiannya Pahami Kecerdasannya Pahami Minat Dan Bakatnya Pahami Pahami Pahami